dan saya minta maaf kepada Bapak Presiden Jenny Polri katanya saya kemarin viral banyak menyesatkan orang seorang pemuda bernama Darul Aswar diamankan polisi setelah motornya hampir menabrak mobil Presiden peristiwa ini terjadi saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di kota Makassar pada Rabu 29 Barat beruntung Darul terbebas dari juratan hukum atas permintaan Presiden Jokowi saat dihadirkan di Mapol Restobos Makassar pemuda berusia 18 tahun itu hanya tertunduk ia lantas meminta maaf kepada Presiden Jokowi, TNI, dan Polri atas aksinya yang viral saat kejadian Darul mengaku tidak mengetahui jika rombongan yang melintas adalah mobil Presiden Kapol Restobos Makassar, Kompos Pol Budi Haryanto juga memastikan bahwa Darul tak akan ditahan pasalnya hal ini merupakan permintaan langsung dari Presiden Jokowi Dodo kendali demikian Darul masih berada di Mapol Restobos Makassar untuk menjalani pembinaan selain itu motor yang digunakan Darul juga turut diamankan polisi menurut Budi kendaraan roda 2 yang digunakan Darul bukan milik sendiri kendaraan itu dipinjam dari rekannya yang rencananya bakal digunakan untuk ajang kepala piar selain Darul, polisi juga mengamankan 2 orang lain yang bernama Haikal 25 tahun dan Fikri 23 tahun setelah kita lakukan penyelidikan ternyata yang berjalan kita ini adalah anak suka kepala pria suka kepala pria dan dalam hal ini kata perintah Bapak Presiden melalui dampak papret yang disampaikan kepada Kapol Dodo Jokowi Dodo beliau menginginkan Bapak Presiden menginginkan untuk perkara ini tidak ikut dihubung namun kita akan lakukan pembina beliau menginginkan lebih mengaktifkan sosialisasi terhadap kamsoftir jat lantas ya bagaimana orang berkendaraan dengan tertibu sehingga tidak mengganggu pembinajaran lainnya ya sekali lagi saya sampaikan Bapak Presiden menginginkan ini tidak diproses hukum namun lebih ditegankan lagi kepada seluruh warga masyarakat agar mematuhi aturan aturan lalu dan kebetulan yang bersangkutan ini anak yatim biatu ya ini anak yatim biatu ke depannya akan ditaruhkan ke kita supaya menjadi anak yang baik dan tahap terhadap masyarakat itu dari saya silahkan kalau nanti ada yang mau berbicara apa itu sendiri jadi motor ini adalah motor seseorang yang dipinjam dipinjam oleh yang bersangkutan karena selama ini hobinya ini bala pria hobinya selama ini nah pada kesempatan yang baik ini inilah yang akan kita lakukan penggunaan terhadap anak-anak yang memang kurang perhatian daripada orang tuanya dan kebetulan yang berkendaraan dengan anak-anaknya terjadi bahwa Bapak Presiden menghebat dan pada saat saya melihat rombongan dan saya panggil langsung memotong kekalian dan saya minta maaf kepada Bapak Presiden jenis polri atas jenis saya kemarin saya kira banyak menyesalkan orang dan terimakasih atas Bapak Presiden dan TNPOP untuk kita melayuti dengan kemarin dan terimakasih kepada Bapak Polisi yang tidak membimbingnya saya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sampai jumpa subscribe subscribe Terima kasih telah menonton